Hai adik-adik, kembali lagi dengan Kak Rina di online class 101 Kali ini kita akan belajar Bahasa Indonesia untuk kelas 1, tema 6 Di subtema 3, lingkungan sekolahku Di pembelajaran 2 kali ini kita akan mempelajari Mengidentifikasi kalimat perintah Ini ada di halaman 91 sampai dengan 92 Yuk dukung terus channel Kak Rina dengan mensubscribe, klik loncengnya Dan like dan share juga ke teman-teman lainnya Untuk yang sudah subscribe, terima kasih ya Jangan lupa di kolom komentar boleh juga dicantumkan asal sekolah dan dari kota mana Kita lihat yuk tujuan pembelajarannya Untuk kali ini yang pertama, melalui kegiatan percakapan Adik-adik mampu menjelaskan ciri kalimat ungkapan perintah Melalui kegiatan melengkapi kalimat Adik-adik mampu menggunakan kata perintah dengan tepat Jangan lupa untuk berdoa dahulu sebelum mulai belajar ya adik-adik Jaga kesehatan dan selalu ikuti anjuran bapak dan ibu guru serta orang tua di rumah Ayo kita mulai adik-adik, ini ada di halaman 91 ya Benny dan teman-teman merasa segar setelah berlatih Mereka telah melakukan gerakan squat jump bersama Mereka menikmati lingkungan sekolah yang asri Mereka juga menikmati udara pagi yang sejuk Hal itu membuat tubuh mereka menjadi lebih segar Selesai berlatih, mereka beristirahat sejenak Guru membolehkan anak-anak untuk minum Selesai minum, Edo membuang botol minumannya tidak pada tempatnya Pak guru pun menegur Edo Berikut percakapan pak guru dan Edo Kata pak guru, Edo mengapa buang sampah sembarangan? Buanglah sampah di tempat sampah Jawab Edo, maaf pak guru saya lupa Kata pak guru, lupa itu karena kamu belum terbiasa membuang sampah pada tempatnya Lalu kata Edo, iya pak sekali lagi maaf ya pak Lalu kata pak guru, lain kali jangan lupa ya Buang sampah di tempat sampah Lalu kata Edo, baik pak Sebagai murid yang baik, kita harus menurut pada perintah guru Membuang sampah di tempatnya adalah perintah yang baik Perintah yang baik harus dilaksanakan Lingkungan sekolah yang bersih harus dijaga bersama Nah adik-adik silahkan coba praktikan percakapan tadi Dengan teman, siapa nanti yang menjadi Edo Dan ada nanti yang menjadi pak guru Nah sekarang Karina mau tanya Adik-adik bisa lihat enggak Dimana sih letaknya ada kalimat perintah di percakapan antara pak guru dan Edo tadi Masih ingat enggak adik-adik kalimat perintah itu apa Kalimat perintah adalah kalimat yang isinya kita meminta Memerintah Atau menyuruh seseorang melakukan sesuatu Ya biasanya ada lah Ya seperti buang lah Ada juga kan Ya seperti ambil kan Nah kadang-kadang juga ada tanda serunya Nah contohnya adalah ini adik-adik Nih ya buang lah Adalahnya buanglah sampah di tempat sampah Nah ini adalah kalimat perintah Itu dia pembelajaran kita untuk kali ini adik-adik Terima kasih sudah menonton sampai akhir ya Jangan lupa subscribe, klik loncengnya, like dan share juga Sampai jumpa di video berikutnya Dadah